Hai semua, balik lagi dengan aku Stefanie Video kali ini aku akan merekomendasikan 5 buku non-fiksi bergenre self-help yang wajib kalian baca Kali ini aku bagi menjadi 5 kategori Jadi kategori pertama yaitu adalah di bidang kreatif Dan buku yang aku rekomendasikan adalah The Shape of Ideas, Bebaskan Imajinasimu, karya Grant Snyder Nah kalau kalian sedang mencari buku yang dapat membantu kalian untuk memancing ide kalian Misalnya bidang kreatif seperti art, menggambar, terus menulis, membuat karya-karya kreatif seperti itu Kalian bisa coba baca buku ini Buku ini tuh memiliki konsep sistem komik gitu kan Jadi ada teori-teori di dalam buku ini tapi disajikan dalam bentuk komik Dan sangat menarik untuk dibaca dan dilihat Bentuk komiknya ini komik bertanel dan menjelaskan ide-ide dan juga konsep desain Dengan tampilan visual gambar yang mudah banget kalian paham Rekomendasi buku yang kedua yaitu adalah Dari segi branding media sosial ya Buku yang akan aku rekomendasikan yaitu adalah Lo ngerti siapa gue karya Sopia Mega Nah mungkin sudah banyak yang tahu buku ini Tapi mungkin juga ada yang belum tahu tentang buku ini Buku yang ditulis oleh salah satu teman youtuber Indonesia kita ini Membahas segala hal tentang branding Branding yang dibahas dalam buku ini Itu lebih ke arah branding personal ya Jadi bukan branding desain Desain juga termasuk tapi hanya sebagian kecil Tapi ini lebih kepada bagaimana kita mengkomunikasikan dan mencitrakan diri kita Kepada masyarakat melalui media sosial Dengan cara yang istilahnya tidak berlebihan dan tepat sasaran Di buku ini kalian juga akan bisa menemukan pengalamannya Sopia Mega Baik itu dia di bidang menulis kemudian membuat konten dan juga mencari personal branding dia gitu kan So aku sangat rekomendasi buat kalian yang mungkin sedang bingung untuk mencari buku paduan Kayak gimana sih supaya branding media sosial kalian yang bagus tuh kalian bisa coba baca ini Buku selanjutnya yaitu ada dari kategori lifestyle Buku yang aku rekomendasikan yaitu adalah The Life Changing of Magic Tidying Up oleh Marie Kondo Buku ini sangat amat hype gitu kan ya Mungkin sudah banyak kalian yang tahu Tapi aku kalau dari segi lifestyle aku suka banget buku ini Dan aku sangat amat merekomendasikan buat kalian Yang mungkin jenis orang yang sama kayak aku yang suka banget mumpuk barang Padahal barang itu tuh gak penting-penting amat gitu kan Dan buku ini tuh sangat mencerahkan Kalau menurut aku yang pengalamanku setelah membaca ini tuh Dia benar-benar bisa merubah, membuka pandanganku Yang mungkin tuh sering banget kalap membeli barang-barang yang gak penting gitu Dan gak terlalu dibutuhkan Jadi beli karena hanya karena lucu, beli hanya karena suka gitu Dan itu tuh bisa cukup membantu kita juga untuk mengeram gitu kan Dan juga membersihkan barang-barang di sekitar rumah kita yang Setelahnya udah gak kita butuhkan atau gak mendatangkan kebahagiaan untuk kita Kalian juga bakal mendapatkan informasi bagaimana mengatur ulang gitu Barang-barang kalian berdasarkan kategori Buku selanjutnya yaitu adalah dari kategori marketing Buku yang aku rekomendasikan yaitu adalah Stupid Marketing karya Sandi Wahyudi Ini ada kayak Sandi Wahyudi dan juga Tim gitu kan ya Kalau kalian mungkin berpikir buku marketing itu biasanya membosankan gitu kan ya Terus gak menarik isinya terlalu banyak teori, terlalu banyak tulisan Nah kalian harus coba baca karena buku ini tuh beda Formatnya itu menyenangkan dan itu merupakan paket komplit versi ringkas Tentang perencanaan strategi marketing buat kamu-kamu yang baru banget mau memulai bisnis Bisa lebih ke bisnis yang usaha-usaha kecil gitu ya Karena teori dan juga latihan praktek yang ada di dalam buku ini itu sangat basic dan sederhana sekali Jadi mudah banget kalian pahami untuk kalian yang benar-benar pemula Nah kalau yang sudah advance di bidang marketing atau bisnis mungkin jangan baca buku ini mungkin ya Ini lebih ke untuk yang pengusaha-pengusaha kecil yang baru merintis usaha baru Dan langkah-langkah yang dicantumkan atau ditulis di buku ini tuh cukup jelas dan praktis Bahkan juga ada lembar untuk kayak pengerjaan latihan-latihan kalian gitu kan ketika kalian merencanakan planning marketing bisnis kalian So aku rekomendasi banget buku ini Buku selanjutnya yaitu dari kategori psikologi Semoga benar ya ini kategori psikologi Buku yang aku rekomendasikan yaitu adalah Quarter Life Crisis karya Gerhana Nurhayati Putri Jadi buku ini itu cocok banget buat kalian yang remaja yang baru lulus SMA mungkin Atau baru lulus kuliah gitu Atau mungkin sedang di masa perkulian Dan kalian pada masa-masa itu mungkin kalian menghadapi permasalahan-permasalahan Seputar menentukan masa depan kalian Baik itu dalam hal karir, penentukan pasangan, kemudian idealisme ide dan sebagainya Buku ini bisa sedikit membantu, aku gak bilang sangat membantu ya tapi sedikit membantu Buku ini tuh juga dilengkapi ilustrasi-ilustrasi yang lucu, sangat friendly Jadi kalian ketika membacanya tuh gak bakal bosan Dan aku merekomendasikan buku ini untuk dibaca bagi kalian yang mungkin usia 17 tahun sampai 20 atau 21an Itu dia tadi 5 buku rekomendasi non-fiksi bertema self-help Yang aku merekomendasikan buat kalian dan wajib kalian baca Sekian dulu video dari aku Maaf banget kalau ada salah-salah kata Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe I'll see you next time Thanks for watching and bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax